Saya pernah di Sandra 17 kasus, Sudara. Itu kan tujuannya untuk menyandara saya, supaya saya dukung resim. Kalau dulu saya dukung resim, Sudara, saya enggak di uber-uber, saya enggak di persulit, saya enggak dikriminalisasi, Sudara. Tapi saya sudah bertekad harus berjuang di kalung yang benar, tanggelam bersama rakyat, mati hidup bersama rakyat, enggak bisa untuk di Sandra, Sudara. Habib Rizik melawan lagi di Sandra. Resikonya, dia dihabisi, Sudara. Ya, saat itu saya sudah siap untuk menanggung segala resiko. Mau dipinjarah, mau dibunuh, mau diapakun. Yang penting, Sudara, saya tidak akan pernah mau di Sandra oleh siapapun, Sudara. Berarti, Sudara yang jahat, yang di Sandra atau yang menyandra. Kenyam, kenyam, kenyam. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bukan, kalau tersinggung. Enggak saya enggak tersinggung. Kalau menanggung gue. Sekarang saya mau tanya, partai Islam banyak di Sandra tidak? Partai politik banyak di Sandra tidak? Tokoh banyak di Sandra tidak? Berarti Sudara yang jahat, yang di Sandra atau yang menyandra? Yang jahat, yang mana? Yang musikanya, yang mana? Kenyam, kenyam, kenyam. Gira-gira jelas enggak? Ini enggak. Pendukung PKS, Sudara, nyerang Anis. Pendukung Anis, nyerang PKS, iya. Lu kayak kekurangan musuh, loh. Coba saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang begini, biarkan atau stop. Biarkan atau stop. Sudara. Enggak mungkin, partai-partai di Sandra itu ngaku sama kita. Kami di Sandra. Enggak mungkin, Sudara. Tapi kita mesti kerdas. Kita mesti paham. Sudara. Kenapa saya bicara begini? Saya pernah di Sandra 17 kasus, Sudara. Itu kan tujuannya untuk menyandra saya. Supaya saya dukung resim. Kalau dulu saya dukung resim, Sudara. Saya enggak diperuper. Saya enggak dipersulit. Saya enggak dikriminalisasi, Sudara. Tapi, saya sudah bertekad. Harus berjuang di jalan yang benar. Penggelam bersama rakyat. Mati hidup bersama rakyat. Enggak bisa untuk di Sandra, Sudara. Takben. Khabib Rizik melawan lagi di Sandra. Resikonya, ya dihabisi, Sudara. Orang kalungi Sandra oleh Israel. Melawan, dihabisi. Dibunuh. Ya, saat itu saya sudah siap untuk menanggung segala resiko. Mau dipinggara, mau dibunuh, mau diabakon. Yang penting, Sudara. Saya tidak akan pernah mau di Sandra oleh siapapun, Sudara. Takben. Takben. Dulu, lu lagi enggak punya kekuasaan, jadi partai wong cilik. Begitu punya kekuasaan, lu jadi partai wong licik. Betul. Betul. Eh, begitu sekarang enggak kebagianku, eh, kurak-kurak terjalimi. Sudara, nunggangi demo mahasiswa. Sudara, dia yang dapat kursi menteri, dia yang dapat duit. Sekarang begitu enggak ada duit, soal jadi pahlawan. Pahlawan lubuk minyat. Saya sampaikan apa? Kalau perlu, saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha. Bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat di Sudara dalam peristiwa bawah seluruh, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit rakyat, kita akan seret mereka semua untuk dikeploskan ke dalam penjara. Takdir! Setuju tidak? Setuju tidak? Makanya lu jangan berkaitan, teman. Baham gak? Ayo, bisa damai gak? Bisa damai gak? Udah, lu jangan nyerang PKS, awas. Lu juga jangan nyerang-nyerang Anies, awas. Betul! Jangan, Sudara Basokanye, jangan lu arahin ke teman. Jangan kesonan untuk, Ufufufafa. Udah lu paham, Ufufufafa? Paham? Daripada kita keluar ongkos gede, Sudara, biaya besar, Sudara, harus gelar pilpres ulang, Sudara sebaiknya, Sudara, Jokowi ini dilengsirkan besok saja. Ini kan saran, saran. Boleh gak, Nesisa? Saran. Lu udah melotot dah aja, loh. Saran sebaiknya, Jokowi besok lengsir. Lusaknya Prabowo langsung dilantik. Setuju. Ufufafanya, jangan! Jangan! Jangan, Sudara, gak boleh. Loh, Beb, kalau gak dilantik, bagaimana? Loh, orang bermasalah. Ijasa SLTA-nya aja gak jelas. Eh, lu jadi guru di SD aja, mesti lulus S1, betul? Betul? Masa jadi pejabat, Sudara, mau jadi wakil presiden. SMA aja gak lulus. Kacau tidak? Udah gitu kan dia maju, Sudara, jadi wapres karena ada putusan MK yang direkayasa. Sudara, jadi udah pantas lengsirin aja, lengsirin. Kalau Prabowo lengsirkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dokung tidak? Takbir! Ketahuan pendukung Prabowo, iya, tapi gak apa-apa daripada Fufu Fafah. Betul! Betul! Ada nanya, ntar kalau wakil presidennya di Anmulir, Beb, gak jadi dilantik, lalu siapa, Beb? Gak jadi wakil presiden. Pilih lewat MPR. Pilih lewat MPR, Sudara. Mudah, gak perlu gelar pilpres ulang. Biayanya terlalu mahal. Sudara, yang penting kita ke depan, pengen punya presiden bagus, dengan kabinet yang bagus. Betul! Takbir! Jadi kalau saya sarankan kepada Bapak Prabowo, untuk membentuk kabinet yang bagus, yang profesional, yang jujur, yang adil, jangan lagi dipakai, lingkaran-lingkaran resim yang sekarang ini, cari orang-orang yang bagus, genera-genera yang bagus, yang bisa membantu Prabowo, untuk mensekaterakan bangsa Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Prabowo pengen cari genera teknik, banyak genera teknik yang bagus, Sudara. Kalau cari genera polisi, banyak genera polisi yang bagus, Sudara. Genera-genera polisi, yang terlibat KM50, yang terlibat KMjuruhan, yang terlibat Bawaslu, 21-22 Mei, gak boleh dipakai lagi, di dalam pemerintahan Prabowo. Betul! Takbir! Kira-kira Prabowo dengar apa enggak, ya? Amin! 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 Lu bawa lu, fufufafah. Bukan saya kerama, pakai dibantuin. Udah gira-gira jelas enggak? Paham semua? Nah, jadi sekarang saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap bersaudara? PKS titip aja, PKS Sudaraku, tolong jaga Prabowo di sana. Kau jaga, jangan sampai Pak Prabowo membuat keputusannya tidak baik. Sekarang kita bagi tugas. Tugas kami tetap di sana, tugasmu ada di sana. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi karena itu Pak Anies, tolong dikendalikan pendukung-pendukungnya, jangan mau ditunggangi, untuk menyerang-nyerang Sudara Muslim kita Sudara. Udah enggak sedap Sudara. Tapi kalau Raja Bansos, amir Ratu Bansos, beklahik, itu sedap. Itu sedap tuh. Setan-setan berhancam. Lu tahu? Tahu Raja Bansos? Tahu Ratu Bansos? Setan-setan beklahik? Enggak beklahik. Ayo kita aduk, jadi beklahik. Sudara, nah kalau Raja Bansos, amir Ratu Bansos, lagi ribut, lagi perang, jangan ikut campur, jangan dipisahin, gelar tiker, ambil kopi, nonton. Setuju tidak? Siap ke depan, serang Raja Bansos. Siap nanyang Ratu Bansos. Siap biarkan Ratu Bansos dan Raja Bansos beklahik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!